Dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat dan tidak stunting, Badan Kependudukan Keluarga Perencana Provinsi Papua secara resmi meluncurkan gerakan orang tua asum cegah stunting atau genting di halaman kantor perwakilan BKKBN AB Pura, Kamis 5 Desember 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabara, mengatakan bahwa peluncuran tersebut dilaksanakan secara nasional, sedangkan untuk pelaksanaannya di Papua pada tahun 2025, pihaknya secara rutin akan dilakukan di empat provinsi yang ada di wilayah Papua. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua. Tandial Sumpiring silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih adalah benar sekali Tribuners. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Papua secara resmi telah meluncurkan gerakan orang tua asu untuk mencegah stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan giji kronis. Peluncuran gerakan orang tua asu atau yang disingkat denting ini dalam rangka mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak terkena stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabara, mengatakan peluncuran ini dilaksanakan secara nasional. Sedangkan untuk pelaksanaannya di Papua sendiri akan difokuskan pada tahun 2025 mendatang. Dan untuk pelaksanaannya akan digelar secara rutin di empat provinsi yang ada di wilayah Papua. Di mana untuk awal akan difokuskan pada provinsi Indah, setelah itu baru akan menyasar ke Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pembunungan. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga bulan dan akan dipantau langsung oleh tim pendamping dan juga bidan. Sehingga perkembangan ini benar-benar tersentuh dan tepat sasaran. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong, mengatakan persoalan stunting tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dia juga menekankan bahwa melaksanakan program genting ini agar tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, Adila saya kembalikan lagi di studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Tribudarus, berikut kami tampilkan wawancara bersama Charles Brabar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Berikut untuk tayangannya. Banyak kita hanya berbicara angka-angka. Kemarin saya berbicara dengan Kepala Perwakilan BKKBN. Sekarang mau saya tanya, realnya kita yang terdiagnosa stunting itu berapa? Pertumbuhannya itu berapa? Sehingga kita harus bisa memutus mata rantai di mana? Itulah roadmap seharusnya yang harus kita pikirkan. Ini saya sampaikan kenapa? Saya kesian. Buat kita, buat anak-anak muda kita nantinya, masa depan kita ke depan adalah terletak di mereka-mereka ini pada usia 20-25 tahun ke depan. Ini menjadi atensi kita. Laporan dari BKKBN, oh kabupaten ini belum dilaksanakan. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.